Hai sahabat pintar, apakah kalian masih kesulitan dalam membedakan larutan penyangga dengan garam terhidrolisis? Perkenalkan, saya Luni, guru ahli kimia dari kelas pintar. Di sini, saya akan membagikan cara pintar untuk memahami konsep materi kimia dan berbagai soal terkait mata pelajaran ini. Dan kali ini, saya akan membagikan cara cepat untuk membedakan larutan penyangga dan garam terhidrolisis. Berbicara tentang larutan penyangga dan garam terhidrolisis, kedua larutan ini memiliki komponen yang mirip, yaitu sama-sama mengandung garam dari asam lemah atau basa lemah. Bedanya, kalau larutan penyangga itu terdiri dari asam lemah atau basa lemah dengan garamnya. Jadi, komponennya ada dua. Sedangkan, kalau garam terhidrolisis itu hanya garam. Jadi, komponennya ada satu. Nah, kalau misalnya larutannya sudah dalam bentuk larutan jadi, tentu akan mudah untuk mengidentifikasinya. Mana yang merupakan larutan penyangga dan mana yang merupakan garam terhidrolisis. Tapi, kalau bentuknya seperti ini belum jadi, kita harus identifikasi terlebih dahulu. Nah, biasanya kita identifikasi dengan cara kita reaksikan dulu ya. Di sini ada CH3, COOH dengan NaOH. Kita membentuk CH3, COOH, NaOH, dan H2O. Lalu, kita buat tabel awal, reaksi, dan sisa. Lalu, rumus yang kita gunakan itu adalah mol, yaitu molaritas dikali volume. Nah, jadi untuk CH3, COOH, di sini 100 dikali 0,1 berarti jadi 10 milimol. Kemudian, untuk NaOH, 100 dikali 0,1 jadi 10 milimol juga. Ini awalnya. Lalu, kita reaksikan. Jadi, CH3, COOH-nya yang terpakai 10, NaOH-nya 10 juga. Lalu, CH3, COOH-nya terbentuk 10. H2O 10. Nah, kalau kita lihat, berarti pada kondisi sisa, di sini 10 dikurangi 10, 0, habis. Lalu, di sini juga habis. Dan di sini terbentuk 10 milimol garam atau CH3, COOH, NaOH. Nah, kalau sahabat-sahabat minta perhatikan, di sini komponennya hanya satu, hanya ada garam. Maka, ini termasuk ke dalam garam terhidrofisis. Lalu, ini larutan yang kedua nih. Kita coba identifikasi lagi ya. Sama. Kita reaksikan. Menjadi CH3, COOH, Na plus H2O. Lalu, kita juga buat awal reaksi sisa. Rumusnya tadi masih sama ya. Nah, untuk CH3, COOH-nya 200 dikali 0,1 berarti jadi 20 milimol. Lalu, NaOH-nya 100 dikali 0,1 jadi 10. Kemudian, kita reaksikan di sini 20 dengan 10, berarti pembatasnya 10. Jadi, kita tulis di sini 10, 10 dan terbentuk CH3, COOH-nya 10. Kemudian, kita kurangkan untuk kondisi sisanya. 20 dikurangi 10. Jadi, 10 di sini habis. Lalu, di sini ada 10 milimol garam. Nah, kalau sahabat kelas minta perhatikan, di sini ada komponen 2, yaitu asam lemah dengan garamnya. Nah, kalau seperti ini, maka ini kita sebut sebagai larutan penyangga. Jadi, bedanya itu ya, kalau garam terhidrolisis itu komponennya 1, kalau larutan penyangga itu komponennya 2. Ini adalah cara yang biasa kita pakai. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penting dari video ini, yaitu cara pintarnya atau cara cepatnya. Nah, kita cukup menggunakan rumus mol setara. Mol setara itu molaritas, dikali volume, dikali valensinya. Nah, untuk yang CH3, COOH. 100 dikali 0,1, lalu ini valensinya 1 ya, COOH-nya ada 1. Jadi, 100 dikali 0,1 itu 10. Lalu, 100 dikali 0,1, valensinya 1, jadi 10. Nah, kalau kita lihat, di sini ternyata sama molnya. Maka, kalau seperti ini, ini adalah ciri dari garam terhidrolisis. Seperti itu. Kemudian, untuk yang kedua. 200 dikali 0,1 dikali valensinya 1, jadi 20. Kemudian, NOH-nya 100 dikali 0,1, valensinya 1, jadi 10. Kita lihat, ternyata asam lemahnya berlebih, molnya lebih banyak. Dan, kalau misalnya seperti ini tandanya, maka ini adalah ciri dari larutan penyangga. Karena, secara konsepnya, CH3, COOH akan bereaksi dengan NOH membentuk garam. Dan, kelebihannya akan membentuk komponen yang lain, yaitu asam lemahnya. Jadi, kuncinya ada di tanda sama dengan, dengan tanda lebih. Nah, sahabat pintar, itu tadi cara cepat untuk membedakan larutan penyangga dengan garam terhidrolisis. Semoga bermanfaat, jangan lupa share, subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik lainnya dari kelas pintar. Saya Luni, undur diri, salam pintar!